Intro Balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi merilis radius potensi bahaya erupsi Gunung Merapi yang terjadi hari ini Sabtu 11 Maret Gunung Merapi memuntahkan awan panas guguran siang ini pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia Barat BPPTKG menghimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di radius 7 km dari punca Gunung Merapi yang berlokasi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini mengeluarkan awan panas mengarah ke kali bebeng atau kerasak Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Agus Budi Santosa mengatakan saat ini erupsi Merapi masih berlangsung BPPTKG mengatakan teramati 1 kali biurang lava dengan jarak luncur 1.500 meter ke barat daya suara guguran 2 kali dengan intensitas sedang dari pos babadan Potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan Barat Daya meliputi sungai Boyong sejauh maksimal 5 km Kemudian sungai Bedong, Kerasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km Pada sektor Tenggara meliputi sungai Woroh sejauh maksimal 3 km dan sungai Gendol 5 km Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat mencangkau 3 km dari puncak Berdasarkan laporan dari pos pengamatan Gunung Merapi di Babadan awan panas guguran itu juga memicu abu vulkanik yang mengarah ke barat laut utara Petugas pos babadan yakni Yulianto mengatakan pos babadan mulai terdampak Abu vulkanik cukup tebal Ada pun sejumlah wilayah yang terdampak abu vulkanik adalah Desa Mangun Sukoh, Desa Dukun, Desa Paten, dan Desa Sengi di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Berikutnya Desa Wonolelo dan Desa Krogowanan di Kabupaten Magelang Selanjutnya Desa Kelakah dan Desa Tolgolele di Desa Seloh Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Terkait pengungsian pihaknya belum menerima adanya laporan warga yang mengungsi di wilayah yang terdampak abu vulkanik tersebut Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton